Intro Operasi Barbarosal Operasi Invasi Tentara Jerman terhadap Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua Yang dimulai tanggal 22 Juni 1941 Intro Dalam Operasi Barbarossa, Jerman mengirim 3 juta tentara, 19 divisi panzer, 3.000 tank, 2.500 pesawat tempur, 600.000 unit kendaraan bermotor, 700.000 kapaleri, dan 7.000 artileri untuk menyerang Uni Soviet Dari Operasi ini, Jerman sempat mengungguli Uni Soviet Namun, saat musim dingin tiba, Jerman berhasil dipukul mundur kembali Soviet Tiba tidak siap menghadapi musim dingin Intro Pada Perang Dunia Kedua Jerman dan Uni Soviet menandatangani sebuah fakta bernama Pakta Molotov-Robentrop Tepatnya pada 23 Agustus 1939 Dalam fakta tersebut, Jerman dan Uni Soviet sudah saling berjanji Untuk tidak saling menyerang, baik secara langsung maupun tidak langsung Namun, Adolf Hitler melanggar fakta tersebut karena ingin menaklukkan wilayah barat Uni Soviet Agar wilayah tersebut diisi oleh warga Jerman Selain itu, alasan lain Jerman melanggar kesepakatan dengan Uni Soviet Karena ingin merebut sumber daya minyak di pegunungan Kaukasus Guna melancarkan tujuannya tersebut Pada 18 Desember 1940 Disusunlah perencanaan penyerangan Masih di tanggal yang sama Hitler menandatangani Führer Direktif 21 Yang berisi intruksi kepada Komando Tinggi Jerman Untuk melakukan operasi dengan nama Operasi Barbarossa Barbarossa sendiri berasal dari nama Kaisar Jerman Yaitu Kaisar Frederik Barbarossa Setelah perencanaan operasi militer dibuat Jerman mengirimkan 3 juta tentara 19 divisi panzer 3.000 tank 2.500 pesawat tempur Dan 7.000 artileri Pada 22 Juni 1941 Selain itu, Jerman juga mengerahkan 600.000 unit kendaraan bermotor Dan 700.000 ekor kuda untuk menginvasi wilayah barat Uni Soviet Yang berluaskan 2.900 km Seminggu sebelum Jerman menyerang Stalin Pemimpin Uni Soviet Sudah diperingati oleh Richard Schott Mata-mata Soviet Bahwa operasi Barbarossa akan dilakukan pada tanggal 22 Juni Pesan tersebut telah disampaikan kepada Stalin Melalui sebuah surat Namun, Stalin yang saat itu meyakini bahwa perang tidak akan berlangsung setidaknya sampai 1 tahun ke depan Memutuskan untuk mengabaikan pesan tersebut Akibatnya, Uni Soviet pun kurang persiapan Sehingga di hari pertama operasi Barbarossa berjalan Jerman berhasil menghancurkan lebih dari seribu pesawat tempur Uni Soviet Dengan kondisi pasukan Uni Soviet yang tidak terkoordinasi dengan baik Uni Soviet gagal menghalau Jerman Alhasil, pasukan Jerman berhasil masuk hingga hampir 500 km ke dalam wilayah Uni Soviet Tetapi, saat musim dingin tiba Tahun 1942 Uni Soviet mulai memukul mundur Jerman Karena Jerman tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin Pasukan Jerman kesulitan menembus medan pertempuran Karena artileri dan kendaraan berat mereka tertahan Tentara Jerman juga banyak yang tewas akibat kedinginan Melihat kondisi tersebut Bulan November Seluruh petinggi Jerman sempat melakukan rapat khusus Untuk menentukan apakah operasi tetap dijalankan Atau ditunda sampai musim semi tiba Hitler dengan tegas memilih untuk melanjutkan operasi Barbarossa Dalam kondisi suhu yang sangat merosot hingga minus 30 derajat Dan salju yang tebal Jerman tetap melanjutkan serangannya Yang terjadi malah Uni Soviet berhasil memukul mundur Jerman keluar dari wilayah Uni Soviet Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!